Asmara dibalik dendam berdarah jilid 6. Urusan mencari para pembunuh orang tuaku merupakan urusan pribadi yang harus ku pertanggung jawabkan sendiri. Orang lain tidak boleh mencampuri, akan tetapi, aku dapat membantumu mencari tilam upih, kalau engkau hendak membantuku mencari keris pusaka itu, silakan. Akan tetapi jalan kita bersimpang. Aku ingin merantau dan melakukan perjalanan seorang diiri, gajah puro tidak membujuk-bujuk lagi, memandang gadis yang dicintainya sampai lama, kemudian dai menghela nafas dan berkata, aku tahu, Niken. Engkau tidak mau aku temani karena engkau merasa sudah cukup kuat. Engkau bahkan lebih sakti daripada murid-murid bapak guru yang lain. Kulihat Tafi engkau telah menguasai hasta bajaran Niken Sasi terkejut. Engkau melihatnya, Kakang. Harap engkau berbaik hati untuk tidak bercerita kepada siapapun, apalagi kepada bapak guru yang tentu akan merah mendengar aku. Mempergunakan aji itu walaupun keadaan tidak terpaksa sekali, tenanglah, aku tidak akan bercerita. Akan tetapi kita akan bertemu kembali, Niken. Aku akan membantumu mencari tilam upih yang besar. Kemungkinan kita akan saling bertemu dalam usaha mencari keris pusaka itu. Baiklah, Kakang. Sekarang aku hendak melanjutkan perjalananku. Selamat berpisah, Kakang Gajah Puro. Pandang mata pemuda itu nampak kecewa sekali. Menurut perhitungannya, gadis itu tentu akan girang ditemani melakukan perjalanan. Ada kawan yang membantunya. Siapa kira, gadis itu menolaknya dan tidak mempunyai alasan lain untuk mendesak. Baiklah, Niken. Semoga para dewa melindungimu dan engkau akan berhasil. Terima kasih, Kakang. Engkau memang baik sekali mereka berpisah dan ucapan terakhir Niken Sasi itu setidaknya merupakan hiburan bagi Gajah Puro. Mereka berpisah mengambil jalan masing-masing. Setelah tiba di luar dusun pertama di kaki gunung Anjas Moro, Niken Sasi melihat seorang kakek berjalan datang dari arah depan. Ia segera mengenal kakek itu, Paman Joyo Sentiko, serunya. Paman datang dari manakah kakek itu adalah Ki Joyo Sentiko, seorang anggota tua dari Gagak Seto. Sebetulnya dia masih kakak seperguruan dari Ki Sudibyo, akan tetapi tingkat kepandainya masih kalah jauh dibandingkan adik seperguruan yang menjadi ketua Gagak Seto itu. Di pergurun Gagak Seto, Ki Joyo Sentiko ini bertugas mengajarkan kesusastraan kepada para murid. Menurut peraturan yang diadakan Ki Sudibyo, semua murid Gagak Seto harus mempelajari kebudayaan, karena dia berpendapat bahwa ilmu kedikdayaan tanpa disertai ilmu kebudayaan, dapat membuat murid menjadi seorang yang hanya menurutkan nafsu sendiri mengandalkan kesaktiannya. Ki Joyo Sentiko mengangkat tangan ke atas, aku memang sengaja menantimu di sini, Niken. Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan denganmu sebelum engkau melanjutkan perjalananmu. Mari kita pergi ke gubuk di tengah ladang itu agar dapat berbicara dengan leluasa, baik, Paman, Niken sasi menghormati orang tua ini karena segala macam keseniannya pelajari darinya, juga tentang adat istiadat dan kesusilaan. Setelah mereka duduk berhadapan, Ki Joyo Sentiko berkata dengan suaranya yang lembut dan tenang. Angger, Niken sasi. Aku mendengar bahwa engkau mendapat tugas dari gurumu untuk mencari tilam upih, dan juga untuk mencari para pembunuh ayah bundamu, benar, Paman, dan aku mendengar pula bahwa engkau kelak akan diangkat menjadi ketua Gagak Seto menggantikan Adi Sudibyo, Oh, benarkah? Niken sasi memandang tajam wajah Pamannya. Ia menganggap bahwa hal itu tidak perlu dirahasiakan lagi. Memang demikianlah kehendak Bapak Guru, Paman. Aku melihat bahwa pilihan Bapak Gurumu tidak keliru. Walaupun Andika murid wanita, namun Andika lebih maju daripada yang lain, baik kemajuan lahir maupun batin. Bahkan lebih lagi tadi aku pun sempat menyaksikan engkau menguasai hasta bajera, Niken sasi membelalakan matanya. Paman melihatnya. Paman tahu siapa gerombolan jahat yang tadi mengeroyoku kakek itu menggeleng kepala. Aku sendiri tidak mengenal mereka karena mereka bertopeng. Akan tetapi peristiwa itu menunjukkan betapa berat tugasmu dan engkau haruslah berhati-hati dan waspada. Ingat, jangan semelarangan mempercayai orang karena di dunia ini lebih banyak terdapat orang yang berwatak palsu daripada orang yang tulus benar. Akan tetapi yang hendakku beritakan ini adalah soal yang lain lagi, yaitu mengenai diri Bapak Gurumu, pandang sepasang metu yang jeli itu penuh selidik menatap wajah Kijoyo Sentiko yang sudah terbiasa keriput. Ada apakah dengan Bapak Guru, Paman tahu kah Andika, Niken, bahwa Bapak Guru selalu sakit-sakitan, tubuhnya menjadi lemah dan dia kehilangan tenaga saktinya, juga selalu terbenam ke dalam kesedihan Niken sasi mengerutkan alisnya, akan tetapi ia harus membenarkan pendapat Pamannya dan ia menganggu-anggu. Memang demikian, Paman. Akan tetapi, saya tidak tahu mengapa demikian. Mengapa Bapak Guru kelihatan seperti lemah berpenyakitan dan wajahnya selalu diliputi wan kedukaan. Tahukah Paman mengapa Bapak Guru bersedih seperti itu Kijoyo Sentiko menghelana pas panjang beberapa kali, lalu berkata, aku merasa ibas sekali kepada Adi Sudibyo, walaupun semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri pula. Hatinya terlampau keras, dan sudah menjadi wataknya, sejak muda bahwa dia tidak mau kalah oleh siapapun. Nah, dengarkan ceritaku Niken. Hal ini perlu kau ketahui agar engkau mengerti benar persoalannya yang terjadi dalam keluarga Bapak Gurumu yang akan kau gantikan kedudukannya di Gagak Seto, Niken sasi mendengarkan dengan penuh perhatian. Kembali Kijoyo Sentiko menghelana pas lalu mulai dengan ceritanya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, di perguruan Gagak Seto ini terdapat seorang murid wanita bernama Nisa Witri. Ia seorang yatiam piatu dan setelah menjadi murid di Gagak Seto, ia amat dekat dengan aku sehingga menganggap aku sebagai ayah angkatnya sendiri. Dalam perguruan terdapat pula seorang murid pria bernama Margono dan di antar kedua orang muda ini terjalin hubungan cinta kasih yang mendalam, karena kakek itu berhenti bercerita, Niken lalu mengomentari, mereka berdua tentu berbahagia sekali, Paman, akan tetapi kakek itu menggeleng kapala dan menghela nafas panjang. Mestinya begitu. Akan tetapi sudah ditentukan oleh Dewata agaknya bahwa nasib mereka tidaklah demikian gemilang. Ternyata Adi Sudibyo yang ketiaka itu berusia 40 tahun dan masih membujang, jatuh cinta pula kepada Nisa Witri. Inilah awal malapetaka itu. Ki Sudibyo meminang muridnya sendiri dan Nisa Witri tidak berani menolaknya. Sejak kecilnya yang sudah yatim piatu diteriama menjadi murid gagak seto, berarti ia berhuat tang budi besar sekali kepada Ki Sudibyo. Biarpun perasaannya hancur lebur, ia tidak berani menolak pinangan gurunya. Aku yang mengetahui persoalan ini sudah memberi ingat kepada Adi Sudibyo. Bahwa Nisa Witri sudah mempunyai pilan hati, akan tetapi Ki Sudibyo malah marah-marah dan menuduhku menghalangai kehendaknya. Nah, pernikahan itu pun dilangsungkan. Hanya aku yang mengetahui betapa hancur rasa hati Nisa Witri dan juga kekasihnya, Margono. Kurang lebih tiga bulan kemudian Margono jatuh sakit dan penyakitnya sedemikain beratnya sehingga orang sudah putus harapan untuk dapat menyembuhkannya. Nisa Witri yang sudah tiga bulan menikah, memperoleh kesempatan untuk menjenguk dan terjadilah pertemuan antara kedua kekasih ini yang membangkitkan kenangan lama dan sekeligus menjadi obat yang amat mujarab bagi Margono. Dia sembuh dan pertemuan itu menjadi semacam tekat mereka berdua. Tanpa diketahui siapapun, pada suatu malam, kedua orang itu minggat meninggalkan perkampungan gagak seto kembali. Kakek itu menghela napas panjang dan Niken Sasi merasa tertarik sekali. Sungguh sukar ia dapat membayangkan gurunya yang demikian berwibawa dan halus budi, dapat memaksa seorang wanita berpisah dari kekasihnya dan menjadi istrinya. Cinta memang dapat meimbulkan perbuatan yang aneh-aneh dan sukar dipercaya akal sekat, kata Kijoyo Sentiko, seolah dapat membaca pikiran Niken Sasi. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Guru setelah melihat mereka berdua itu melarikan diri, Paman nanti dulu, sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku ingin lebih dulu mendengar pendapatmu tentang perbuatan mereka itu. Hal ini penting sekali untuk menentukan sikapmu kelak setelah engkau menjadi ketua gagak seto, tanpa ragu lagi, dengan suara yang pasti, Niken Sasi menjawab. Saya tidak dapat menyalahkan mereka berdua itu, Paman. Walaupun hal ini merupakan pengkhianatan terhadap Bapak Guru dan membuat Bapak Guru tentu SJA merasa terhina dan duka, akan tetapi hal itu adalah kesalahan Bapak Guru sendiri. Tidak semestinya Dai memaksa Nisa Witri untuk menjadi istrinya, apalagi Nisa Witri telah memiliki seorang kekasih. Bapak Guru sudah mengetahui karena Paman telah memberitahu, akan tetapi Bapak Guru nekat. Bagus! Kalau begitu pendapatmu, aku berani melanjutkan ceritaku karena sikapmu kelak sudah ku ketahui. Nah, ketika gurumu mendengar tentang mingkatnya istrinya bersama Margono, dia menjadi marah bukan main dan segera melakukan pengejaran. Akan tetapi semua usahanya gagal dan dia mencari terlalu jauh, hem, agaknya Paman mengetahui tempat persembunyian mereka akan tetapi tidak mau memberitahu kepada Bapak Guru, kakek itu mengangguk-angguk. Bukan hanya mengerti, bahkan aku membantu mereka dan menyembunyikan mereka di dalam goa tidak jauh dari puncak gunung Anjasmu. Baru setelah keadaan aman dan gurumu tidak mencari sendiri lagi, aku melepaskan mereka. Mereka melarikan diri jauh sekali, akan tetapi karena gurumu masih terus mengirim murid-murid untuk melakukan pencarian, mereka harus selalu berpindah-pindah dan aku sendiri tidak tahu di mana anak angkatku dan suaminya itu berada, kembali diberhenti. Lalu bagaimana, Paman Ki Sudibyo sungguh keras hati. Dia diracuni dendam. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, yaitu setelah 10 tahun lamanya Nisawitri melarikan diri, dia masih saja menyuruh murid-muridnya melakukan pencarian. Yang diutus adalah Kelabang Koro. Padahal aku sendiri mengetahui dengan jelas bahwa dahulu, si Kelabang Koro itu juga jatuh hati kepada Nisawitri, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh wanita itu. Jadi, ketiak disuruh oleh girimu, Kelabang Koro juga mempunyai dendam pribadi, dan sekali ini, usahanya berhasil. Dia dan teman-temannya dapat menemukan Nisawitri dan Margono di Bukit Batok dan berhasil membunuh Nisawitri dan Margono, Niken Sasi bangkit berdiri dengan matlah, terbelalak. Alanglah kejamnya bentaknya. Tenanglah, Niken. Demikianlah kalau orang sudah dibuat gelilah oleh cinta asmara yang bukan lain hanya nafsu yang sudah memuncak, dan kematian setiap orang sudah ditentukan oleh para dewa tak sesuai dengan karma masing-masing. Dan sejak menerima berita bahwa Margono sudah terbunuh, akan tetapi bahwa Nisawitri juga tewas, Kisudibyo menjadi semakin rusak hatinya sehingga mempengaruhi kesehatannya. Bertahun-tahun dia tenggelam dalam kedukaan. Mungkin juga timbul penyesalan dalam hatinya, kalau begitu, hal itu adalah salahnya sendiri. Setiap orang sudah pasti akan angunduh wehing pakariaan, memetik buah perbuatannya, memang benar, angger. Akan tetapi patut dikasihan Niki Sudibyo. Semua itu dilakukan demi cintanya kepada Nisawitri. Dan dia hanya dapat menikmati kebahagiaan hidup sebagai suami istri bersama Nisawitri selama tiga bulan saja. Karena itulah maka aku merasa ibah kepadanya. Yang ku khawatirkan adalah putra dari Nisawitri, Nikan Sasi terbelalak memandang kakek itu. Mereka mempunyai putra. Bagaimana dapat lolos dari pembunuhan itu? Mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Menurut cerita para murid, ketika mereka sudah membunuh Margono dan Nisawitri juga tewas membunuh diri, anak laki-laki yang berusia 10 tahun itu mengamuk. Anak itu tentu sudah dapat dibunuh pula kalau tidak muncul seorang kakek tua renta yang menyelamatkannya. Kakek itu amat sakti dan mengusir kelabang koro dan kawan-kawannya. Bapak guru juga mendengar tentang anak itu tentu saja. Akan tetapi agaknya hatinya sudah luluh dan hancur mendengar kematian Nisawitri sehingga dia tidak memperdulikannya lagi. Padahal dia tahu benar bahwa kelab besar kemungkinan anak itu akan membalas dendam kematian orang tuanya, hem, tentu saja. Dan anak itu kini sudah dewasa, paman. 10 tahun yang lalu dia berusia 10, tentu sekarang sudah berusia 20 tahun. Benar, karena itulah aku bercerita kepadamu. Aku khawatir anak itu datang membalas dendam dan agaknya engkau yang harus menghadapinya karena engkau akan menjadi ketua, paman kau tidak menyalahkan anak laki-laki itu kalau dia hendak membalas dendam. Akan tetapi karena aku adalah murid bapak guru, maka sudah menjadi kewajibanku untuk membela bapak guru. Kalau bocah itu datang dengan niat membunuh bapak guru, saya akan menasihatinya agar dia tidak melakukan hal itu dengan mengingatkan kesalahan yang telah diperbuat orang tuanya terhadap bapak guru. Kalau dia nekat, terpaksa akan saya lawan. Memang seharusnya demikian. Akan tetapi ada satu rahasia yang sampai saat ini hanya diketahui olehku seorang dan sekarang rahasia itu akan-akanku buka kepadamu. Ketahuilah, pemuda itu sama sekali tidak boleh membalas dendam, tidak boleh membunuh Kisudibyo karena Kisudibyo adalah bapak kandungnya, Nikan Sas yang tadi sudah duduk kembali, kini meloncat lagi dan matanya terbelalak bundar. Apa? Apa maksud paman? Katanya bingung. Ketika Margono Daknesawitri bersembunyi, Sawitri yang sudah seperti anakku sendiri, membuat pengakuan kepadaku bahwa ia sudah mengandung selama dua bulan. Jadi, anak itu adalah anak kandung Sudibyo, bukan anak kandung Margono, dan bapak guru tahu pula akan hal itu Kijoyo Sentiko mengjeleng kepala. Tidak, tidak ku beritahu karena kenyataan itu tentu akan semakin menghancurkan hatinya. Aku tidak teganikan, ampun, Gusti. Kenapa mereka melakukan perbuatan seperti itu? Bapak guru sudah jelas bersalah karena memperistri wanita yang sudah mempunyai kekasih, kemudian keasalahannya menjadi semakin berlarut ketika dia menyuruh bunuh Margono sehingga Nisawitri ikut pula tewas. Nisawitri juga bersalah karena setelah ia menikah dengan bapak guru, apalagi sudah mengandung, mengapa ia menghianatinya dan minggat bersama kekasihnya? Juga Margono bersalah. Dia merampas istri orang lain yang sudah mengandung, merusak pagar rayu namanya. Wah, tiga orang berbuat kesalahan dan akibatnya mengerikan akan lebih mengerikan lagi kalau kelak anaknya membalas dendam kepada bapak kandung sendiri ini kensasi mengangguk-angguk. Sekarang saya mengerti mengapa Paman menceritakan semua ini kepada saya. Baiklah, Paman. Saya berjanji akan menghalangi pembunuhan antara ayah dan anak kandung ini. Kalau sudah tiba saatnya bertemu dengan anak itu, akan saya beritahu kepadanya perkara yang sebenarnya dan saya akan mencegah dia melakukan pembalasan terhadap bapak guru. Juga saya yang akan memberitahu bapak guru kelak bahwa pemuda itu adalah putra kandungnya, terima kasih kepada Gusti yang Maha Agung Kijoyo Sentiko memanjatkan puji. Hanya Andika seorang yang akan mampu menyelamatkan mereka, Nikan Sasi. Sekarang legalah hatiku setelah aku menceritakan segalanya kepada Munah, Andika boleh melanjutkan perjalanan sekarang. Baik, Paman dan selamat tinggal, selamat jalan dan semoga para dewa tak akan melindungimu. Anggerni Kensasi meninggalkan gubuk itu dan mengerahkan ajitapak serikatan yang membuat larinya seperti seekor burung sedang terbang-terbang cepatnya, diikuti pandang matu Kijoyo Sentiko yang mengangguk-angguk sambil tersenyum puas. Nikan Sasi sama sekali tidak mengetahui bahwa semua gerak-geriknya semenjak meninggalkan perkampungan gagak setelah diawasi orang. Kemanapun ia pergi, selalu-selalu saja ada orang yang membayanginya. Ketika ia mengadakan pertemuan dengan Kijoyo Sentiko, juga tidak terlepas dari pengamatan orang-orang itu. Akan tetapi Kijoyo Sentiko bertindak cerdik, mengajak ia bercakap-cakap di sebuah gubuk di tengah sawah sehingga tidak mungkin ada orang dapat mendekati gubuk itu tanpa diketahui. Orang yang membayanginya ini hanya mampu mengintai saja dari jauh, tahu bahwa ia bercakap-cakap dengan Kijoyo Sentiko, akan tetapi tidak dapat mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dan pertemuan itu pun tidak menimbulkan kecurigaan, karena Kijoyo Sentiko adalah paman guru Niken Sasi sendiri. Perjalanan Niken Sasi tidak menemui kesulitan. Karena ia bersikap ramah dan juga membawa bekal luang, maka di mana saja ia diterima penduduk dusun untuk melewatkan malam. Pada suatu hari tibalah ia di tepi sungai Lesti, di kaki gunung Kelut. Tempat itu sunyi, jauh dari dusun dan selagi ia melihat-lihat ke kanan-kiri untuk mencari perahu penyeberangan, tiba-tiba bermunculan 12 orang laki-laki yang segera mengetungnya. Melihat pakaian mereka yang ringkas, dada telanjang dan sikap mereka yang kasar, Niken Sasi waspada. Mereka itu jelas bukan petani biasa, lebih pantas menjadi orang-orang yang biasa memaksa kehendak mereka dan tidak pantang melakukan kejahatan. Bojeleng-bojeleng beli selaknat seorang di antara mereka yang metu kirinya terpejam dan hanya mempunyai sebuah metu kanan yang melotot menyeramkan berseru sambil menyeringai sehingga nampak giginya yang besar-besar menguning. Ada bidadari dari kahyangan berjalan seorang diri. Siapakah Andika, Cah Ayu, dan hendak pergi ke manakah sementara itu? Sebelas orang kawannya juga menyeringai gembira dengan pandang mati seolah hendak menelan bulat-bulat seluruh tubuh Niken Sasi. Bahkan ada yang menjulurkan lidah yang meneteskan air liur bagaikan serigala-srigala kelaparan melihat seekor domba yang lunak dan gemuk gadingnya. Biarpun nada pertanyaan itu tidak sopan, akan tetapi karena orang bertanya, Niken Sasi menjawab juga, dengan suara datar, namaku Niken Sasi dan aku hendak pergi ke lautan Kidul. Siapakah kalian dan mau apa kalian mengepungku? Biarkan aku lewat hoa haa haa si metu satu yang tinggi besar seperti raksasa itu tertawa, diikuti anak buahnya yang juga terkekeh-kekeh. Ayu manis dan centil. Kawan-kawan, apakah pantas ia menjadi istri baruku? Semua orang tertawa, pantas sekali, kakang mamang murko kata mereka. Wah, jangan-jangan ia ini kan jeng ratu Kidul atau hulu balangnya tiba-tiba terdengar seorang di antara mereka berseru dan mendengar seruan itu, tiba-tiba saja suara tawa mereka terhenti seperti orang-orang terpijak. Dan semua orang termasuk si metu satu, kini terbelalak mengamati Niken Sasi dengan penuh kecurigaan dan rasa takut. Niken Sasi maklum apa yang berada dalam benak orang-orang tahiul dan kasar itu. Mereka tentu amat takut kalau-kalau ia penjelmaan kan jeng ratu Kidul atau hulu balangnya, maka ia pun menggunakan kesempatan itu agar jangan terganggu perjalanannya. Aku memang seorang senopati dari kan jeng ratu Kidul katanya lantang sambil bertolak pinggang. Aku baru pulang melaksanakan tugasku ke puncak gunung Kelut dan sekarang. Hendak kembali ke lautan Kidul. Hayo cepat kalian sediakan sebuah perahu untuk menyeberangi sungai ini. Suaranya terdengar lantang berwibawa, sikapnya gagah dan 12 orang itu surut ke belakang, lalu berbisik-bisik dengan ketakutan. Hayo cepat sediakan perahu kata si Matusatu yang namanya Mamang Murko itu. Dia sudah ketakutan sekali. Siapa yang tidak takut akan kemurkaan kan jeng ratu Kidul, ratu dari samudera selatan yang terkenal ganas itu? 12 orang itu lalu berlarian, kemudian menyeret keluar 6 buah perahu kecil dari balik semak-semak di tepi sungai. Perahu-perahu itu mereka turunkan ke atas air dan Mamang Murko membungkuk di depan Niken Sasi sambil berkat, silakan Den Roro Niken Sasi mengangguk dan tersenyum. Ia tidak merasa janggal mendengar sebutan Raden Roro itu, karena sesungguhnya ia bahkan berhak mendapat panggilan yang lebih mulia lagi. Bukankah ia cucu Seng Prabu Jaya Bayadidaha? Ia lalu melangkah ke dalam sebuah perahu dan perahu-perahu itu meluncur menyeberagi sungai Lesti. Karena sungai Lesti, anak sungai berantas itu ketiak tiba di situ masih belum besar benar, sebentar saja perahu-perahu itu telah tiba di sebelah selatan sungai dan para anak buah gerombolan itu berloncatan ke daratan. Demikian pun Niken Sasi melangkah keluar dari dalam perahu, mendarat di atas tepi sungai yang berumput. Akan tetapi pada saat itu, seorang di antara mereka berseru, kawan-kawan, kita tertipu. Kalau Nona ini seorang senopati dari Kerajaan Kidul, mana mungkin ia ikut dengan kita naik perahu? Seorang senopati dari Kerajaan Kidul tentu tidak takut air, apalagi hanya air sungai. Ia ini bukan senopati Kidul, melainkan gadis biasa yang telah membohongi kita. Mendengar ini, Niken Sasi melangkah ke depan dan bertolak pinggang. Hem, siapa berani mengatakan bahwa aku penipu dan berbohong? Siapa yang tidak percaya bahwa aku senopati Kidul boleh maju dan menguji kesaktianku? Orang berteriak tadi kini didorong-dorong temannya. Karena dia tadi meneriakan bahwa gadis itu bukan senopati Kidul, maka dia pula yang harus mengujinya. Dia seorang pria berusia 30 tahun yang bertubuh kekar, kaki tangannya dilingkari otot-otot seperti tali tambang. Biarpun agak jerih, dia memberanikan diri untuk membuktikan tuduhannya tadi. Baik, aku yang akan menguji Andika katanya dan tanpa menanti jawaban lagi, langsung saja dia menubruk ke depan untuk merangkul dan meringkus darah jelita itu. Wuut, berukah pemuda itu tidak merangkul Niken yang tiba-tiba lenyap dan menubruk tanah. Dia terkejut dan penasaran, melompat bangun, membalikan tubuhnya dan kembali dia menerjang, kembali ingin memeluk. Kembali Niken Siasi mengelak. Melihat temannya berusaha menubruk dan merangkul sedangkan gadis itu pun hanya mengelak, teman-temannya menjadi iri dan mereka pun serentak bergerak mengejar dan menubruk Niken Siasi, seolah sekawanan anak yang bergembira mengejar-ngejar seekor kelinci. Kini Niken Siasi menjadi marah. Melihat 12 orang itu semua berebutan dan berusaha untuk memeluknya, ia pun tidak hanya mengelak melainkan juga menangkis, menampar dan menendang. Dan terdengarlah teriakan-teriakan mengadu dan tubuh para pengeroyok itu berpelantingan. Mendapat hajaran ini, 12 orang itu kembali menjadi ketakutan karena kini mereka percaya bahwa darah itu benar-benar sakti. Kalau ia senopati kidul, celakalah mereka. Maka dipimpin oleh Mamak Murko, mereka semua berlutut dan menyembah-nyembah kepada Niken Siasi. Gusti Putri Senopati, hamba semua mohon ampun, kata Mamak Murko dengan bibir berdarah karena tadi dia menerima tamparan tangan kiri Niken Siasi. Enak saja, tadi menyerang dengan niat buruk, kini minta ampun, pikir Niken Siasi. Kemudian ia teringat. Bekal uang yang diterimanya dari Kisudibyo memang cukup banyak, akan tetapi ia melakukan perjalanan jauh dan tidak diketahui kapan berakhir, maka ia membutuhkan banyak uang untuk biaya perjalanan. Hayo keluarkan semua uang yang berada di pakaian kalian. Keluarkan semua dan kumpulkan. Awas, jangan menyembunyikan karena aku akan mengetahui dan siapa menipu akanku seret nyawanya ke lautan kidul. Tak seorang pun dari mereka berani membantah atau berani menyembunyikan sesuatu dan keluarlah semua milik mereka dari sabuk dan saku mereka, ditumpuk di atas tanah. Dari barang-barang itu, mudah diduga bahwa gerombolan itu adalah perampok karena bermacam barang perhiasan wanita terdapat dalam tumpukan itu, selain uang dan emas. Niken Sasi lalu membungkus semua harta itu dan memasukkannya ke dalam buntelan pakaiannya. Hem, biarlah sekali ini kalian kuampuni. Akan tetapi mulai sekarang kalian harus menghentikan pekerjaan jahat. Jangan lagi merampok dan mengganggu orang. Awas, kalau kelaku lihat kalian masih berbuat jahat, aku pasti akan mencabut nyawa kalian. Dan setelah berkata demikian, Niken Sasi menggunakan Aji Itapak Serikatan dan sekali meloncat ia telah berada di tempat jauh dan segera ia berlari cepat seperti terbang. Dua belas orang itu memandang dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga akan. Tetapi, Mamang Murko lalu bangkit berdiri, mengepal tinju dan memaki-maki. Bojeleng-bojeleng, jahanam busuk, kita telah tertipu. Bocah setan itu tentu saja bukan senopati Kidul. Karena kerajaan Kidul terkenal kaya raya dan batu-batunya saja emas, bagaimana mungkin ia merampas uang dan perhiasan kita? Kita telah tertipu ia menyumpah-nyumpah. Akan tetapi harus diakui bahwa ia sakti Mandraguna, Kakang Mamat Murko. Kita tidak dapat menandinginya. Gerakannya seperti terbang saja, dan pukulannya juga ampuh, masih terasa panas bekas tangannya, kata yang lain. Mamang Murko menjadi semakin jengkel. Dasar kita yang sedang sial, bertemu dengan gadis seperti itu. Habislah semua hasil pekerjaan kita selama berbulan-bulan, akan tetapi kita dapat mencari lagi dan kita tidak perlu takut, karena gadis itu pasti tidak akan mengetahuinya, kata yang lain. Awas saja darah itu. Kalau sekali lagi lewat di sini, aku akan mengerahkan banyak kawan untuk menangkapnya ancam Mamang Murko dengan geram. Dan gagalah usaha Niken Sasi untuk memaksa kawanan gerombolan itu untuk mengubah jalan hidup mereka. Mereka kembali menjadi perampok yang ganas. Sementara itu, Niken Sasi melanjutkan perjalannya menuju selatan setelah melewatkan malam di sebuah dusun kicil, pada keesokan harinya tibalah ia di dusun lodaya yang cukup banyak penghuninya. Seperti dalam perjalanannya yang sudah dilaluinya, ketika memasuki dusun lodaya di siang hari itu, Niken Sasi menjadi perhatian banyak orang. Dan danannya memang tidak banyak berbeda dari gadis-gadis dusun lainnya. Akan tetapi kulitnya yang putih kuning, wajahnya yang cantik jelita, dan keberadaannya seorang diri, menarik perhatian orang. Darah secantik jelita itu, yang dari kulitnya, wajahnya dan gerak-geriknya jelas menunjukkan bahwa ia bukan seorang gadis dusun biasa, berkeliaran seorang diri. Niken Sasi merasa lapar dan ia mencari-cari kedai nasi di dusun itu. Akhirnya ia menemukan beberapa buah warung di dekat pasar yang mulai sunyi dan ia memilih warung terbesar dan memasukinya ada beberapa buah bangku panjang di dalam warung, menghadapi meja panjang yang penuh makanan. Terdapat lima orang tamu di kedai nasi itu dan mereka semua pria. Melihat masuknya seorang darah jelita, lima orang pria yang berusia dari 30 sampai 40 tahun itu menengok dan mengikuti gerak-gerik Niken sambil menatap wajah cantik itu penuh kagum. Penjaga warung itu seorang wanita berusia hampir 40 tahun, masih membekas kecantikan wajahnya dan pakaiannya bersih, wajahnya diberdaki dengan rambut digulung rapi, sikapnya ramah dan agak genit. Melihat munculnya Niken, penjaga warung itu pun memandang heran. Biasanya, kalau ada tamu wanita yang memasuki warungnya, tentu tamu wanita itu datang bersama suaminya atau keluarga lain. Belum pernah ada darah apalagi demikian ayunya, datang seorang diri. Makanya ia menyambut dengan ramah dan pandang matu heran. Silakan duduk, adik manis. Apalagi yang dapatku bantu untuk munikan agak ragu melihat bangku-bangku itu sudah diduduki para tamu pria. Akan tetapi, lima orang tamu itu sering tak bangkit berdiri dan dengan suara sahur manuk, burung bersautan, mereka berpersilahkan Niken duduk. Mari, duduk di bangku ini, jeng mulut mereka menyeringai dan pandang matu, terpesona. Akan tetapi Niken Sasi melihat sebuah bangku panjang di sudut yang masih kosong dan ia pun memilih bangku itu untuk menjadi tempat duduknya. Terima kasih, Mbak Yu, saya ingin makan. Apakah Mbak Yu menjual nasi? Oh, ada. Ada nasi gudangan, nasi tumpang, nasi pecel. Tinggal pilih di kata wanita itu. Pilih saja nasi gudangan, jeng, ditanggung enak. Sayurnya dan kenikir, daun bayam, daun perpaya, dicampur daun singkong, kacang panjang dan kecambah, sedap dan gurih bukan main kata seorang laki-laki yang kumisnya panjang. Ah pilih saja nasi tumpang, jeng kata yang alin, yang tubuhnya kurus. Semua sayur itu disiram sambal tumpang tempe bosok, wah, lezat dan sedap bau jeruk purut, dan selain membuat orang bernafsu besar untuk makan juga melegakan perut dan jangan lupa goreng tempenya, jeng kata orang ketiga sehingga ramailah keadaan di dalam warung itu. Kalau aku pilih nasi pecelnya, sambalnya kental dan pedasnya cukup, menggoyangkan lidah kata orang keempat. Niken Sasi tersenyum ramah kepada empat orang itu, akan tetapi perhatiannya tertuju kepada pria kelima yang tadi tidak dilihatnya. Pria ini duduknya di sudut menyendiri dan sejak tadi dia tidak ikut bicara, bahkan menengok pun tidak kepadanya. Juga pria ini masih muda sekali, paling banyak 20 tahun usianya, masih seperti bocah yang mentah. Agaknya malu-malu untuk memandang seorang gadis. Entah mengapa, melihat ada seorang pria yang acuh saja kepadanya, melirik pun tidak hati Niken terasa panas seolah pria itu memandang rendah padanya. Beri aku nasi pecelnya sepincuk makiu, minumnya de panas manis pecangkir, katanya kepada penjaga warung itu dan melihat betapa empat orang laki-laki itu tersenyum-senyum kepadanya, ia pun membalas dengan senyuman manis. Akan tetapi kembali senyumnya menghilang ketika ia melihat pemuda itu masih membuang muka dan mengacuhkannya. Tentu saja ia tidak ingin diperhatikan laki-laki, akan tetapi dia acuhkan seperti itu sungguh membuat perutnya terasa panas. Justru kalau ada laki-laki yang memperhatikannya, Niken akan acuh saja maka kini melihat ada seorang pemuda sama sekali tidak memperdulikan kehadirannya, hal ini amat menarik hati Niken dan ia bahkan yang memperhatikan pemuda itu melalui kerling matanya. Dia seorang pemuda tampan. Pakaiannya seperti pemuda dusun biasa, akan tetapi keadaan pakaiannya itu sama sekali tidak mampu menyembunyikan keadaan dirinya yang amat berbeda dibandingkan pemuda dusun biasa. Dia memiliki kepribadian yang lain dan luar biasa. Sikapnya acuh dan pendiam, sinar matanya berbeda jauh dari sinar pemuda biasa yang nampak bodoh dan ingin tahu. Sinar matanya lembut dan dalam, seolah penuh pengertian, dan kadang ada kilatan aneh mencorong dari manik matanya. Dan pemuda ini mempunyai ketribadian yang amat menarik hati Niken Sasi. Anggun dan berwibawa. Agaknya pemuda itu pun baru saja masuk karena di atas meja di depannya hanya nampak secangkir minuman teh panas dan memang benar demikian karena setelah melayani pesanan nasi pecel kepada Niken, sepincuk nasi pecel yang kelihatannya enak, wanita tukang warung itu lalu bertanya kepada pemuda itu. Bagaimana, dan bagus, apakah Handika sudah menentukan pilihan? Handika ingin makan nasi apa dari sebutan dan bagus itu? Niken Sasi dapat menduga bahwa pemuda itu tentulah bukan penduduk lodaya, dan karena dia umuda asing dan penampilannya memang mengesankan sebagai seorang yang luar biasa, maka wanita penjaga warung itu menyapanya dengan sebutan dan bagus, sebutan yang biasanya ditujukan kepada pemuda putra bangsawan atau setidaknya kepala dusun. Aku juga minta nasi pecel sepincuk, Mbak Yu, kata pemuda itu setelah mengerling ke arah pincuk yang dipegang Niken Sasi. Niken Sasi tidak peduli, setelah mencuci tangannya dengan air kendi, ia pun mulai makan nasi pecelnya. Dan ternyata memang benar. Nasi pecel itu enak sekali, nasinya hangat dan pulen, pecelnya juga terasa sedap dan lezat. Pemuda itu minta tambah sepincuk lagi, akan tetapi Niken Sasi merasa cukup. Setelah makan dan minum, Niken Sasi membayar harga makanan dan minuman, lalu meninggalkan warung. Ia melihat pemuda itu masih makan, sama sekali tidak menengok kepadanya. Huh, pemuda tinggi hati, angguh dan sombong. Kau kira dirimu itu siapa Niken Sasi? Memaki dalam hatinya dengan hati panas. Biarpun Niken Sasi bukan seorang darah yang khas pujian pria, akan tetapi karena baru sekali ini ia melihat seorang pria yang begitu acuh dan memandang rendah kepadanya, hatinya menjadi panas juga. Beberapa kali ia memandang ke arah pemuda itu sebelum meninggalkan warung itu, akan tetapi pemuda itu tetap saja tidak melirik ke arahnya. Setelah keluar dari warung nasi itu, Niken dengan santai lalu berjalan-jalan di dusun itu sebuah dusun yang cukup besar dan karena ia sudah semakin mendekati daerah Laut Kidul, maka ia mulai memperhatikan tempat itu untuk memperhatikan tempat itu untuk melakukan penyelidikan tentang pusaka tilam upih yang hilang. Ia mulai mencari tempat untuk bermalam karena ia ingin tinggal di lodaya selama beberapa hari. Melihat sebuah rumah sederhana berdiri agak menyendiri di sudut dusun itu, Niken Sasi tertarik dan menghampiri. Rumah itu mempunyai perkarangan yang luas dan di perkarangan itu tumbuh empat batang pohon nyiur yang sudah sarat dengan buah kelapa. Melihat buah kelapa muda yang hijau, Niken menelan ludah, membayangkan kesegaran air dawegan hijau yang tentu akan nikmat sekali diminum di waktu hari sepanas itu. Akan tetapi sampai lama ia menanti, tidak juga ada orang yang membuka pintu rumah dan keluar dari dalam rumah itu. Ia menjadi tidak sabar setelah menanti lama, lalu dihampirinya dan diketuknya daun pintu itu. Tok tok tok, Kulon Won setelah beberapa kali mengetuk pintu dan mengucapkan salam tanpa ada jawaban, Niken menduga bahwa rumah itu agaknya kosong. Dan keinginannya minum dawegan, kelapa muda, hijau sudah begitu mendesak dan membuat kerongkongannya terasa haus sekali. Ia kembali ke pekarangan dan setelah beberapa lamanya berdongak memandangi buah kelapa muda itu, memilih-milih, ia lalu mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan dan sekali membuat gerakan dengan tangannya, batu itu menyambar ke atas dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh pandangan mata. Wut, tak batu itu jatuh lagi bersama sebutir buah kelapa yang dibidik oleh Niken. Batu itu ternyata tepat mengenai gagang kelapa muda itu tanpa mengganggu butiran kelapa yang lain. Dengan gembira Niken mengambil dawegan hijau itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar seruan seorang wanita, siapa berani mencuri dawegan kami tentu saja Niken terkejut bukan main sehingga hampir saja kelapa muda itu terlepas dari tangannya. Ia menengok ke belakang dan sama terkejutnya dengan wanita itu, yang kini memandangnya dengan metel, terbelalak. Nima Sayu Niken Jinten, Andika Jinten. Bagaimana dapat berada di sini, Jinten kata Niken yang mengenal pelayan yang biasa membantunya melayani gurunya itu. Mereka saling berpegang tangan. Nah, panjang ceritanya, Nima Sayu. Mari masuk ke dalam rumah dan kita bicara. Ini adalah rumah saya, di mana saya hidup bersama seorang paman saya. Baiklah, dan, eh, dawegan ini, maafkan, tentu saja Niken merasa canggung dan malu. Bawa saja ke dalam, Nima Sayu. Andika ingin minum dawegan? Nanti kekupaskan, memang sedar sekali minum air dawegan di siang hari begini dan dawegan hijau kami manis sekali, dengan ramah Jinten mengajak Niken memasuki rumah Nhiya, sebuah rumah sederhana. Mereka lalu duduk di sebuah balai-balai dan Jinten mengupas dawegan itu. Benar saja, air dawegan itu manis dan segar, juga daging dawegan yang lezat sekali. Nah, ceritakan bagaimana tiba-tiba aku dapat bertemu denganmu di sini, Jinten. Kapan engkau meninggalkan Gagak Seto, dan kenapa engkau pergi dari sana Nima Sayu? Setelah Handika pergi, saya merasa kesepian sekali dan menjadi tidak kerasan lagi. Kebetulan paman saya datang berkunjung menengoku, maka saya lalu mengambil keputusan untuk pulang ke dusun, ikut paman saya. Sehari setelah Handika pergi, saya pergi dari sana dan saya langsung menuju dusun Lodaya ini, ah, pantas saja engkau dapat datang lebih dulu di sini daripada aku. Aku mengambil jalan berkeliling dan sering berhenti di suatu tempat, Nima Sayu, Handika hendak pergi ke manakah aku hendak pergi ke pantai Lutan Kidul, Jinten, Wah, masih jauh sekali, Nima Sayu, dan matahari sudah condong ke barat. Panasnya seperti membakar. Karena kita kebetulan bertemu di sini, saya harap Handika suka melewatkan malam di sini dan baru besok pagi-pagi melanjutkan perjalanan, hem, aku hanya akan merepotkanmu saja, Jinten, ah, tidak, Nima Sayu. Kita telah tinggal serumah selam bertahun-tahun dan sekarang tidak mungkin saya melepas Handika begitu saja. Tinggallah di sini semalam, Nima Sayu dan nanti saya perkenankan kepada pamanku, paman Kartiko, karena ia pun tidak tergesa-gesa, akhirnya Niken merasa tidak enak untuk menolak dan ia pun tinggal di rumah Jinten itu. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang berpakaian seperti petani datang dan Jinten cepat memperkenalkan laki-laki itu kepada Niken sebagai pamannya. Kartiko, paman Jinten itu, bersikap hormat kepada Niken dan tak lama hadir di situ, cepat keluar lagi sehingga Niken merasa enak dan betah karena di rumah itu hanya ada ia dan Jinten. Bahkan ketika Jinten masak-masak, menyebeli ayam kemudian menghidangkan makan malam di ruangan tengah, Seng Paman tidak juga kelihatan. Untuk basa-basi Niken menanyakan kepada Jinten. Kemana pamanmu, Jinten? Kenapa tidak diminta makan malam bersama ah? Pamanku adalah seorang dusun yang sederhana dan pemalu, Nima Sayu. Silakan makan dulu, biar paman Kartiko tidak mungkin akan mau makan bersama Andika. Mari, silakan. Dengan ramah dan akrab Jinten melayani Niken makan. Jinten, engkau sekarang bukanlah pelayanku lagi. Engkau bahkan kini menjadi nona rumah dan aku tamunya, karena itu janganlah melayani aku seperti seorang pelayan. Mari kita sama-sama makan. Aku terpaksa menolak kalau engkau tidak mau menemaniku makan bersama, Jinten menarik napas panjang. Ahaha, Nima Sayu. Sebetulnya ingin sekali saya melayani Andika makan, akan tetapi kalau Andika memaksa, abiklah saya temani Andika makan. Jinten lalu mengambil nasi dan lauk pauk untuk dirinya sendiri dan setelah melihat Jinten makan, baru legalah hati Niken Sasi. Tentu saja ia percaya kepada Jinten yang sudah bertahun-tahun hidup dengannya di Gagak Sto. Akan tetapi sekarang mereka bukan berada di perkumpulan itu lagi dan Jinten buat apa-apa. Oleh karena itu, biar tidak menaruh curiga, ia harus waspada. Jinten memang pandai memasak. Hidangan yang disuguhkan itu lezat dan biarpun Jinten belum merasa lapar benar, ia pun makan agak banyak. Akan tetapi, tiba-tiba ia merasa kepalanya pening, pandang matanya berputar, seluruh ruangan di depannya seperti bergoyang-goyang. Biarpun ia belum pernah keracunan, akan tetapi pernah ia mendengar dari gurunya tentang makanan yang mengandung racun, yang membuat orang terbius dan tak sadarkan diri. Ia terkejut. Apakah Jinten sengaja memberinya makanan beracun? Ia cepat menoleh kepada Jinten, akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat gadis pelayan itu sudah terkulai di atas tikar, agaknya tertidur atau pingsan. Selaka ia cepat bangkit dan meloncat, akan tetapi kepalanya terasa berat sekali dan semakin pusing sehingga ia terpelanting roboh di atas lantai. Pada saat itu terdengar suara tawa yang lantang dan menyeramkan dan muncul nebelasan orang laki-laki dalam ruangan itu. Niken Sasi terkejut sekali, juga marah. Tahulah ia bahwa ia telah masuk perangkap. Entah bagaimana makanan itu mengandung racun, akan tetapi pasti bukan Jinten yang melakukannya karena wanita itu pun terkulai pingsan keracunan. Ia mencoba untuk mengerahkan tenaganya dan bersiap siaga untuk melakukan perlawanan akan tetapi kepeningan kepalanya tidak dapat ditahan lagi dan ia pun terpelanting dan terkulai tak sadarkan diri. Cepat, ikat kaki tangannya terdengar seorang di antara mereka berseru dan nek buahnya lalu mengikat kaki tangan Niken Sasi. Sementara itu Jinten sudah bergerak dan ternyata ia tidak pingsan seperti yang diduga Niken Sasi. Kemudian, 15 orang laki-laki itu memanggul tubuh Niken Sasi, dibawa pergi meninggalkan dusun lodaya tanpa ada orang lain mengetahui karena memang rumah itu berdiri terpencil di sudut dusun. Seperti kita ketahui, Jinten telah menjadi tangan kanan kelabang koro. Ia pula yang mematamatai Ki Sudibyo ketika bercakap-cakap dengan Niken Sasi dan membuka rahasia Ki Sudibyo yang hendak mengangkat Niken Sasi menjadi ketua dan mengutus murid itu mencari pusaka tilam upih. Setelah kelabang koro dan mayang murko menyusun siasat bersama Ki Broto Keling Ketua Jambuka Sakti, Jinten lalu mendapatkan tugas penting, yaitu menghadang perjalanan Niken Sasi. Hal ini mudah dilakukan karena memang sejak berangkat dari Anjas Moro, perjalanan darah itu selalu dibayangi oleh orang-orang yang menjadi anak buah kelabang koro dan juga Broto Keling. Siasat pertama, yaitu menonjolkan gajah puro agar dapat mendekati dan menemani Niken Sasi dengan membantu gadis itu dari pengeroyokan segerombolan orang, ternyata telah gagal. Niken Sasi tidak mau ditemani pemuda itu sehingga sukar diharapkan Niken akan jatuh hati kepada gajah puro. Apalagi pemuda putra kelabang koro ini memiliki watak yang berbeda dengan ayahnya. Pemuda itu pasti akan menolak kalau mengetahui akan siasat yang diatur ayahnya untuk menjebak Niken Sasi. Dia memang mencintai Niken, akan tetapi cintanya tulus, bukan cinta nafsu yang menghalalkan. Segala care untuk memperoleh orang yang dicintanya. Setelah siasat pertama gagal kini Kewang Koro melakukan siasat kedua, yaitu menangkap Niken Sasi. Hal ini dilakukan hati-hati dan dengan jebakan. Jimten disuruh maju untuk menjebak Niken Sasi karena mereka sudah tahu bahwa Niken Sasi benar-benar telah menjadi seorang darah yang saptimandra guna. Dengan menggunakan racun pembius yang amat kuat, akhirnya Niken Sasi dapat dibuat tak sadarkan diri dan tidak berdaya. Setelah berhasil menjalankan perannya menjebak Niken Sasi yang sudah berhasil dibawa oleh gerombolan jam buka sakti seperti direncanakan, Jimten lalu berkata kepada Kartiko yang sebenarnya adalah seorang pembantu, bukan pamannya. Paman Kartiko, engkau jagalah di sini. Aku akan pergi melapor kepada kakang Kelabang Koro gadis yang sudah diangkat menjadi selir oleh Kelabang Koro itu lalu pergi meninggalkan rumah yang terpencil itu. Kelabang Koro dan anak buahnya juga berada di dusun Lodaya untuk mengatur siasat. Mereka bertempat tinggal di sebuah rumah besar yang mereka sewa untuk keperluan itu. Ketika mendengar laporan Jimten bahwa Niken Sasi tekah dapk ditangkap, Kelabang Koro menjadi gembira bukan main. Dia merangkul Jimten dan menciuminya sambil memuji-muji. Setelah itu dia lalu memanggil gajah puro yang baru pagi tadi memasuki dusun dan bertemu dengan rombongan ayahnya. Kelabang Koro mengaku kepada puteranya bahwa dia dan rombongannya pergi meninggalkan Anjas Moro untuk tugas yang akan dibicarakannya dengan puteranya Kelakalau sudah berhasil. Gajah puro, sekaranglah saatnya aku memberitahukan kepadamu tugas apa yang sedang kulakukan dan kuharap engkau dapat menyetujuinya dan membantu usaha bapamu. Urusan apakah itu, ayah tanya pemuda itu yang merasa heran melihat sikap ayahnya yang bersungguh-sungguh mengajaknya bercakap-cakap berdua saja dalam ruangan itu. Begini, sebelumnya aku hendak bertanya kepadamu dan harus kau jawab dengan sejujurnya. Pertama, apakah engkau mencintai ini konsasi dan engkau akan merasa bahagia sekali kalau dapat menjadi suaminya wajah pemuda itu berubah kemerahan, akan tetapi dia menjawab tegas, Bapak tentu tidak hilaf dan telah mengetahui bahwa sejak dahulu saya amat mencintai ini konsasi dan tentu saja saya akan merasa berbahagia sekali kalau dapat menjadi suaminya. Akan tetapi mengapa Bapak menanyakan hal ini nanti saja penjelasannya. Sekarang pertanyaan kedua, apakah engkau suka kalau dapat menguasai Aji Hasta Bajra yaitu Aji yang dikuasai oleh para pimpinan Gagak Seto, kemudian menjadi ketua Gagak Seto menggantikan Bapak Guru Sudibio pertanyaan itu hanya mempunyai satu jawaban. Setiap orang murid Gagak Seto pasti menginginkannya. Tentu saja Bapak. Saya akan senang sekali kalau dapat mewarisi Aji Hasta Bajra dan dapat menjadi ketua Gagak Seto. Nah, sekarang dengarkan baik-baik, Gajah Puro. Semua keinginanmu itu akan terpenuhi kalau saja engkau suka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu membantu siasat yang kami jalankan. Dan, kalau engkau menolak, sampai matip pun engkau tidak akan mampu memperistrilikan Sasi dan menjadi ketua Gagak Seto. Tentu saja Gajah Puro ingin sekali menjadi suami Niken Sasi yang amat dicintainya, dan siapa orangnya tidak mau menjadi ketua Gagak Seto? Katakanlah, Bapak. Saya akan melaksanakan apa saja untuk dapat memperistrilikan dan menjadi ketua Gagak Seto. Bagus. Ini baru putra Bapak. Begini, Kuluk. Niken Sasi adalah seorang gadis yang berhati keras. Sekali ia tidak mau menjadi istrimu, ia akan menolak dan tidak ada yang akan dapat memaksanya untuk dapat menerima pinanganmu, agaknya Bapak benar, kata Gajah Puro dengan wajah sedih. Akan tetapi, ia pasti akan menerima pinanganmu kalau kehormatannya sudah ternoda. Untuk mencuci Aib itu, ia pasti menerima uluran tanganmu yang akan menikahinya karena hal itu berarti mencuci Aib dan Noda yang mengotori diri dan namanya, Gajah Puro memandang wajah ayahnya dengan matah, terbelalak dan penuh selidik. Apa, apa yang Bapak maksudkan? Saya tidak mengerti, ingat, kalau engkau sudah menjadi suaminya, tentu dengan mudah engkau akan mempelajari Aji Hasta Bajar dari istrimu dan engkau akan menjadi ketua Gagak Seto. Ya, akan tetapi apa yang Bapak maksudkan dengan mencuci Aibi yang menodai Nikensasi begini, Angger. Saat ini Nikensasi sudah dapat kami tangkap dan ia dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh racun pembius. Nah, ini kesempatan baik bagimu untuk menguasai tubuhnya. Ia tidak tahu karena ia masih pingsan. Setelah engkau menguasai tubuhnya tentu setelah sadar ia tahu bahwa ia telah bukan gadis lagi, telah ternoda Aib yang hanya dapat ditebus dengan nyawa. Kecuali kalau ada yang suka menikahinya, dalam keadaan binging dan berduka itu, Engaku maju sebagai penolong. Engkau meminangnya dan kau nyatakan kepadanya bahwa Engaku tidak peduli apakah ia telah tercemar atau tidak, perlahan-lahan wajah Gajah Puro menjadi pucat sekali. Kemudian merah, lalu pucat lagi ketika perlahan-lahan bangkit berdiri, memandang ayahnya tanpa berkedip. Suaker sekali suara keluar dari mulutnya dan setelah dia bisa bersuara, terdengar suaranya yang penuh kemarahan dan bercampur isat. Terkutuk. Terkutuk sekali siasat itu. Tidak, aku tidak sudi melakukannya. Suaranya gemetar dan seluruh tubuhnya menggil. Kelabang Koro berkata dingin. Bocah goblok. Kalau engkau tidak mau, masih banyak orang yang dengan senang akan melakukan perkosaan itu. Kelab engkau tinggal menjadi penolongnya saja mengawininya. Tidak, aku tidak sudi. Aku akan membongkar semua rahasia busuk itu. Akanku beritahukan kepada Niken Sasi. Akulah yang akan mencegah terjadinya perbuatan terkutuk itu. Aku yang akan menyelamatkan Niken Sasi Gajah Puro, Bocah laknat. Engkau berani melawan ayahmu. Kalau perlu aku malu menjadi putra ayah Wu'ut. Plak-plak Gajah Puro terhuyung ketika dua kali dia menangkis tamparan ayahnya. Akan tetapi keuang Koro mendesak terus sehingga pemuda itu terkena tamparan yang cukup kuat sehingga dia terpelanting roboh. Dilain saat dia telah dibelenggu kedua tangannya dan Kelabang Koro memanggil anak buahnya. Bawa anak durhaka ini pulang ke Anjas Moro dan sekap dia dalam tahanan. Awas, jangan sampai dia melepaskan diri. Layani dengan baik akan tetapi jangan sampai terlepas dengan sikap masih angkuh Gajah Puro lalu dibawa keluar dari situ, dan Kelabang Koro menjatuhkan diri di atas kursi dengan napas terengah-engah saking marahnya. Dia merasa bingung sekali menyaksikan sikap putranya yang menentangnya, bahkan memusuhinya dan hendak menghalangi rencananya. Kekuasaan memang merupakan nafsu yang amat kuat mencengkeram diri manusia. Demi kekuasaan manusia suka lupa diri dan tidak segan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Bahkan siap untuk memusuhi siapapun juga, bahkan anak sendiri, demi mencapai kekuasaan yang diidamkan. Betapa banyaknya tercatat dalam sejarah adanya perebutan kekuasaan di antara saudara kandung, di antara ayah dan anak, sampai terjadi perang dan mengorbankan nyawa ratusan ribu orang manusia. Demikian pula dengan Kelabang Koro. Dia melihat kekuasaan sudah di depan mata, sudah berada di ambang pintu. Dia sudah membayangkan betapa akan senangnya, betapa akan mulia dan terhormat. Apabila dia dapat menjadi ketua gagak seto, kemudian digantikan oleh putranya. Maka, melihat sikap putranya yang menentangnya, dia menjadi marah sekali. Dalam pandangannya saat itu, Gajah Puro kelihatan sebagai seorang anak yang durhaka, yang mengecewakan, yang tidak tahu diri dan penghalang rencananya. Kalau perlu, mungkin tidak akan tega membunuh putranya itu. Dalam keadaan pingsan, Niken Sasi diangkut belasan orang laki-laki itu memasuki sebuah hutan di tepi selatan sungai Berantas, di sebelah utara Lodaya. Ternyata di dalam hutan itu terdapat sebuah rumah besar dari kayu dan bambu yang dijadikan tempat markas sementara oleh kelompok jambuka sakti yang bekerjasama dengan anak buah gagak seto di bawah pimpinan Kelabang Koro. Karena sebelumnya Kelabang Koro sudah memesan dengan keras, maka tidak ada anak buah jambuka sakti yang berani mengganguni kensasi. Gadis itu dibawa ke dalam sebuah kamar, dibelenggu kaki tangannya, lalu pintunya ditutup dan penjagaan ketat dilakukan anak buah jambuka sakti sambil menanti datangnya Kelabang Koro yang akan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dengan gadis tawanan itu. Senja itu sonyai sekali di dalam hutan di lembah sungai Berantas. Kurang lebih 20 orang anak buah jambuka sakti berkeliaran di luar rumah. Ada yang membuat api unggun untuk mengusir nyamuk, ada yang menjerang air, bahkan ada yang menanak nasi untuk makan malam. Tidak ada seorangpun di antara mereka yang melihat sesosok bayangan yang berkelebat dengan cepatnya. Saking cepatnya bayangan itu berkelebat, andai kata ada yang kebetulan melihatnya tentu akan mengira bahwa itu adalah bayangan seekor bintang hutan, atau bayangan kera yang banyak terdapat di sekeliling hutan itu. Akan tetapi sebetulnya yang berkelebatan itu adalah bayangan seorang manusia, seorang pemuda tampan. Biarpun pakaian pemuda itu seperti pakaian pemuda dusun biasa, namun jelas dia bukan pemuda sembarangan. Wajahnya anggun dan tampan, matanya mencorong dalam kegelapan senja remang, gerakannya terengginas ketika dia menyelinap dari satu ke lain butang pohon sambil mengintai keadaan rumah yang terjaga ketat. Itu sinar apai unggun yang dibuat para anak buah jam buka sakti menyenari wajahnya dan ternyata dia adalah pemuda yang pernah dijumpai Niken siang tadi di warung nasi. Pemuda pendiam yang sikapnya acuh itu. Dia mendekam di balik rumpun semak dan matanya mengerling ke kanan-kiri mempelajari keadaan. Dia tahu bahwa kalau dia muncul begitu saja, dia akan berhadapan dengan puluhan orang yang mengetungnya. Biarpun dia tidak takut menghadapi pengeroyokan, akan tetapi dalam keadaan terkepung begitu, bagaimana mungkin dia dapat menyelamatkan gadis yang tertawan itu? Gadis yang pemberani, akan tetapi sembrono, pikirnya. Mudah percaya kepada orang. Jelas bukan gadis yang berpengalaman, walaupun dia tadi dia melihat betapa gadis itu sekali sambit menjatuhkan sebuah dawegan hijau. Agaknya seorang gadis yang memiliki sedikit kegagahan sehingga menjadi berani kurang perhitungan. Dia tidak akan begitu sembrono. Akan diperhitungkan dulu baik-baik sebelum dia berusaha untuk membebaskan gadis itu dari tangan para penawannya. Selagi dia mengintai dan memperhatikan, tiba-tiba serombongan orang datang memasuki pagar pekarangan rumah di tengah hutan itu. Mereka adalah Ki Kewangkoro dan belasan anak buahnya, karena para anak buah jambuka sakti sudah mengenal Ki Kewangkoro maka mereka menyambut dan kelabang koro lalu memasuki rumah itu. Para anak buahnya menanti di luar, terpencar. Sekaranglah saatnya pemuda yang tadi mengintai berpikir. Atau aku mungkin terlambat dengan cepat ia merangkak di bagian belakang rumah besar itu, cepat pula mengambil sebuah obor yang bernyala di bagian belakang. Ketika ada beberapa anak buah jambuka sakti melangkah datang pemuda itu memegang obor dengan santai saja dan karena pada waktu itu terdapat pula rombongan tamu anak buah gagak seto, maka orang-orang jambuka sakti mengira bahwa pemuda itu pun anak buah tamu. Andika anak buah gagak seto tanya seorang anak buah jambuka sakti yang menghampiri bersama seorang taman lain. Benar sekali, kawan, kata pemuda itu. Kami harus menjaga keamanan di luar selagi pimpinan kami berada di dalam, hahaha, jangan khawatir, kawan. Siapa orangnya berani datang mengacau tempat tinggal kami dua orang itu tertawa-tawa sehingga mereka menjadi lengah. Dalam detik selagi mereka tertawa itu, pemuda yang memegang obor dengan tangan kirinya itu cepat menyerang dengan pukulan tangan miring. Dua kali tangan kanannya menyambar, tepat mengenai leher dua orang itu yang segera roboh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Setelah merobohkan dua orang itu, pemuda tadi cepat menyelingap mendekati rumah lalu menggunakan obor membakar nagian belakang rumah itu. Sebentar saja api berkobar besar dan pemuda itu lalu berteriak-teriak. Kebakaran-kebakaran. Tolong dan dia lalu menyelingap memasuki rumah itu. Sebentar saja keadaan menjadi geger. Orang-orang berteriak-teriak dan berusaha. Memadamkan api yang berkobar melahap bagian belakang rumah di mana disimpan rumput kering makanan kuda sehingga api berkobar dengan cepat. Ki Kewangkoro sedang berada di dalam kamar di mana Niken Sasi rebah telentang dan terbelenggu kaki tangannya. Tokoh gagak setu ini masih marah karena penolakan putranya dan dia mengambil keputusan untuk menggagai sendiri gadis itu. Kalau dia sendiri yang menggagahi, kelak tidak mengapalah kalau gadis itu menjadi istri putranya. Dia memasuki kamar itu dengan mengenakan topeng yang menutupi seluruh muka kecuali sepasang matanya. Niken Sasi sudah siuman dari pingsannya. Tubuhnya masih merasa lama akan tetapi ia telah sadar sepenuhnya. Begitu sadar dan ingat akan segalanya, tahulah ia bahwa ia berada dalam bahaya besar. Ia telah terjebak. Bukan oleh Jinten yang juga ia lihat pingsan karena makanan beracun. Entah apa yang terjadi dengan Jinten. Akan tetapi ia sendiri jelas tidak berada di rumah Jinten, entah di rumah siapa. Ia berusaha untuk melepaskan ikatan kaki tangannya, akan tetapi ikatan itu kuat sekali dan tubuhnya masih lemah ketika mendengar gerakan orang memasuki kamar nih. Ia cepat menengok dan terkejut melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi besar memakai sebuah kedok menghampirinya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Siapa engkau? Mau apa engkau menjebak dan menawan kunikan Sasi membentak? Orang ini tentu tidak ingin dikenal mukanya maka mengenakan topeng pikirnya dan ia memancing agar orang itu membuka mulut karena dari suaranya mungkin ia mengenal orang itu. Akan tetapi orang itu tidak menjawab, bahkan duduk di tepi pembaringan dan tangan kirinya mulai membelai leher Niken yang putih mulus itu. Tentu saja Niken membelalakan matanya dan dengan muka merah karena marah ia memaki-maki. Anjing babi hinagina, kalau engkau memang jantan, lepaskan aku dan kita bertanding sampai seorang menggeletak tak bernyawa. Pengecut keji kau kucin ceng tubuhmu kalau aku bebas akan tetapi laki-laki itu agaknya tidak peduli. Pandang matanya dingin saja dan inilah yang membuat jantung Niken berdebar-debar penuh ketegangan. Orang ini akan berbuat sesuka hatinya dengan darah dingin. Kebakaran tiba-tiba terdengar teriakan ini yang disusul keteriakan kebakaran dari banyak mulut dan terdengar orang-orang berlari-lari. Mendengar ini, Ki Kewangkoro tentu saja menjadi kaget dan dia pun melompat keluar dari kamar itu untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Kewangkoro tentu saja menjadi kaget dan dia pun yang sedang terdengar dan dia pun yang sedang terdengar dan dia pun yang sedang terdengar dan dia pun yang sedang terdengar. Kewangkoro tentu saja menjadi kaget dan dia pun yang sedang terdengar dan dia pun yang sedang terdengar.